Intro Teddy tolak mentah-mentah sebutan webinar Putet sekakmat Teddy begini Hingga tak berkutik Meninggalnya Lina Zubaida Masih menyisakan kesedihan mendalam Bagi keluarga dan orang terdekat Istri Teddy tersebut Terlebih banyak sekali Kisah yang simpang syur tentang Mengapa Lina sampai mengorbankan Peningkahan 20 tahun bersama Sule Demi Teddy hingga Turingan perselingkuhan pun mencuat Lina pun disebut Langsung mengalami perubahan sikap Sejak mengenal Teddy padahal saat perkenalan itu Dia masih berstatus Sebagai istri Sule Hal ini dikatakan Putet Mantan asisten pribadi Lina Saat menjadi bintang tamu Di salah satu acara televisi Pada Senin 17 Februari 2020 Sule dan Lina Bercerai tahun 2018 Namun Putet mengatakan Lina dan Teddy Sudah berhubungan Sejak 2017 Tahun 2017 sudah ada hubungan Sama Teddy Saat Teddy masih di Amerika Serikat Tapi mereka masih video call Ujarnya Dia membantah Pernyataan Teddy Bahwa dia berhubungan dengan Lina Saat sudah bercerai dari Sule Padahal itu bohong Satu tahun ada hubungan Lina dan Teddy Tegas Putet Situasi makin tak menentu Saat Teddy pulang ke Indonesia Putet menyebut Lina bersamanya Dan supir menjemput Teddy ke bandara Setelah itu hubungan Lina Baik ke teman dan keluarga Jadi pecah Lina seakan diatur Teddy Pulang ke Indonesia dijemput Bunda Lina Tahun 2017 Tahun 2018 Awal belum cerai dari Kang Sule Jadi selama satu tahun ada hubungan Sampai ATM-ATM Lina Sama dia Teddy Ungkapnya Soal hobi Teddy Yang menemui dukun Butet Tetap pada pernyataannya Yang viral saat meninggalnya Lina Bahwa itu memang benar adanya Pas ada acara volley Teddy mengajak ke rumah orang pintarnya Teddy Sempat dimandiin Lina Juga Butet dikasih minyak Sama ada isinya Katanya harus diolesin Katanya buat ngebersihin badan Kenangnya Butet menyebut Teddy pun Sempat melarang Lina Datang ke acara 17 tahun Putri Delina Itu pas belum menikah Teddy dan Lina Bunda Lina mau datang Tapi enggak dikasih Teddy Jelasnya Butet mengatakan Rumah tangga Lina Dan Sule sejatinya baik-baik saja Rumah tangga aman-aman saja Sama Kang Sule Tapi semenjak Teddy masuk Teddy Lina sering curhat menjelekan suami Teddy menjelekan istrinya Ica Ucapnya Dia mengungkapkan Sosok Teddy sebenarnya adalah Penggemar Sule Itu awalnya Lina kenal Teddy Awalnya Teddy fan Kang Sule Pungkas Butet yang sejak Lina menikah Dengan Teddy Tak lagi dipekerjakan Itulah guys Pengakuan Butet terbaru Yang sangat mengujudkan Mengenai kisah asmara Antara Teddy dan Lina Zubaida Dia adalah saksi hidup Sehingga Dia Mengetahui seluk-beluk Perjalanan Lina Zubaida Karena dia Asisten pribadinya Lina Bagaimana menurut kalian guys Jadi jangan lupa Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Ke Terima kasih telah menonton